Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya kembali Nusdianto Triakoso dalam tutorial tutorial e-learning kali ini saya ingin berbagi tutorial untuk membuat tanda centang atau checklist pada word yang biasa kita lakukan manakala membuat satu daftar atau isian formulir begitu dimana di dalamnya membutuhkan tanda centang yang agar tanda centang tersebut bisa kita lakukan secara mudah manakala kita mengisi formulir yang sudah kita siapkan pada aplikasi aplikasi pengolah kata atau word yang biasa kita gunakan nah bagaimana cara untuk membuat tanda centang tersebut agar mudah dilakukan atau diisi kita ikuti tutorial berikut Bapak Ibu kebetulan saya sedang merevisi untuk membuat satu borang dokumen di mana di dalamnya berisi beberapa isian dan salah satunya adalah untuk menyatakan atau membuat tanda centang atau mengisi tanda centang atau checklist tadi itu dan saya ingin agar isian tersebut mudah dilakukan oleh penggunanya nah bagaimana kita melakukan itu yang pertama yang harus kita atur adalah aplikasi word kita jadi untuk bisa melakukan itu maka kita membutuhkan satu fasilitas developer sebagaimana tampak pada tampilan di yang kita ikuti di depan kita ini sekarang jadi ada fasilitas checklist yang bisa kita aktifkan yang dengan demikian maka kemudian secara mudah ini contoh saja setelah saya ubah dalam bentuk yang demikian maka kita tinggal klik pada bagian itu maka centang atau tanda silang pada kotak yang sudah kita sediakan maka akan terisi dengan mudah dan sebaliknya kita menginaktifkan pun tanda centang atau silang tadi itu menghilang jadi cukup mudah untuk bisa melakukan itu dan kami berharap penggunanya nanti pun tidak kesulitan untuk mengisi atau mengaktifkan tanda centang sebagaimana isian-isian yang ingin kita lakukan nah untuk bisa mengaktifkan itu maka kita harus mengaktifkan tab developer dulu dengan kita memilih atau mengklik tab file kita klik tab filenya kemudian kita pilih optionnya di dalam option setelah kita muncul tadi itu kita pilih customize ribbon ya di customize ribbon ini tersedia berbagai macam aplikasi yang akan bisa kita gunakan pada aplikasi pengolah kata itu kemudian kita cari di kolom yang kanan kita temukan developer kita aktifkan biasanya ini masih belum aktif tanda centangnya masih belum ada kemudian kita harus nyatakan jadi seperti ini biasanya kemudian kita aktifkan dengan mengklik dan tanda centangnya muncul kemudian kita klik ok ya setelah itu maka di dalam menu menu yang ada tersedia di bagian atas dari aplikasi pengolah kata kita akan muncul salah satunya adalah bentuk yang seperti ini sehingga kita bisa aktifkan nah bagaimana caranya sangat mudah jadi contoh saja misalkan pada bagian lain saya akan mencoba untuk merevisi isian-isian itu nah ini di bagian yang oh ini sudah bagian yang belum nah ini di belakang di bagian ini mungkin belum saya ingin mengubah isian ini agar mudah diisi sebelumnya tidak bisa jadi kita kesulitan untuk mengisi ya tanda centang tadi itu pada kotak yang kita sediakan maka kita tinggal ubah atau kita blok di bagian tersebut ya kemudian kita klik tanda centang yang ada di tab developer ini kita tinggal aktifkan klik saja kemudian kita hapus kotak yang lama maka ini sudah sudah tersedia fasilitas tanda centang yang tinggal di klik saja kemudian tanda centang itu sudah muncul dan menangkala pengisi atau pemohon tadi itu yang mengisi borang menginaktifkan tanda centang tadi tinggal di klik kembali maka tanda centangnya atau tanda silangnya sudah menghilang kita coba di bagian yang lain ya kita bisa hapus dulu misalkan kemudian kita isi kita klik tanda centang yang di atas ini nah kemudian tanda centangnya akan muncul nanti kita tinggal sesuaikan apa namanya posisinya caranya ya di bagian yang kedua ini pun kita tinggal klik bagian itu dan tanda centangnya akan bisa muncul dengan mudah ya nah kemudian kita coba di bagian-bagian yang lain yang kita ubah dengan tanda centang agar mudah diisi oleh apa namanya pemohon atau atau penggunanya gitu ya jadi kita tinggal klik maka akan berubah dan kotak yang lama kita bisa hapus ya dengan melakukan delete begitu nah kita hapus sudah ter sudah hilang dan digantikan oleh kotak yang baru yang dengan mudah kita nanti akan tinggal mengklik bagian itu ya jadi demikian untuk membuat checklist atau tanda silang pada isian formulir yang kita siapkan sehingga dengan demikian akan mempermudah pengguna untuk bisa memberikan tanda bagian-bagian mana yang kemudian dia sesuaikan atau dia nyatakan bahwa itu menjadi bagian isian dari formulir yang kita perlukan datanya namun demikian hasil hasil dari centang yang sudah di atau checklist yang sudah diaktifkan oleh pengguna tadi itu tidak serta-merta bisa kita record ke dalam database jadi ini hanya mempermudah saja penandaan pilihan yang kita sediakan di dalam formulir dan manakala itu kita perlukan untuk analisa dan dipindahkan menjadi database maka kita tetap memindahkan pilihan-pilihan tadi itu secara manual jadi ini hanya tampilan saja untuk mempermudah pengguna melakukan checklist pada bagian-bagian yang dia tandai demikian tutorial kali ini bersama saya Nusdianto Triakoso kita akan ketemu lagi pada tutorial-tutorial berikutnya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh